Intro Sebelumnya saya pernah menikah dengan seorang wanita yang insyaallah wanita tersebut baik agamanya Tetapi pernikahan kami cuma bertahan satu tahun bu ya dan kami akhirnya berpisah Saya berpisah dengan istri saya karena orang tua saya tidak restu bu ya Dan kami berpisah itu sengaja dipisahkan oleh orang tua saya sendiri lewat sihir bu ya Atau istilah jawa orang nyebutnya ditaleni Saat ini saya berpisah dengan orang tua saya karena saya sangat kecewa dengan orang tua saya sendiri Dan saat ini sebenarnya ingin menikah lagi bu ya kan tetapi itu sangat sulit Lantaran keluarga calon istri pasti mempertanyakan perihal keluarga saya bu ya Dan status saya yang saat ini sudah duda pasti sangat sulit yang bisa menerima keadaan saya Saya sebenarnya ingin bu ya memperbaiki kualitas hidup saya dan bergabung mengabdi bekerja di Albaja Dan semoga saja dengan bergabungnya saya di Albaja bersama bu ya saya semoga bisa segera menemukan jodoh saya Dan bisa hijrah berkumpul dengan orang-orang yang soleh di Albaja selama sisa usia saya Mohon tanggapan bu ya apa yang harus saya lakukan Baik Baik Kita hendaknya menjauhkan diri kita dari berprasangka Buruk Kepada orang lain apalagi kepada ibunda orang tua Anda harus tobat Anda telah menduga orang tua Anda melakukan sihir Melakukan sihir dengan istilah talenin segala macam atau apa itu tadi Anda sebut Tidak boleh menduga orang semacam itu Kan menuduh Kalaupun seandainya orang tua Anda ngaku aku sihir dan sebagainya Kita doakan Apalagi boleh tidak mengaku tidak usah ke sana Ada pun masalah tidak memisahkan menceraikan Itu kan jatuh cerai kan Ya kan dengan mahkamah dengan ibisa saja Dengan dengan cara Adanya bukan harus karena ada sihir Karena mungkin Anda tidak setuju Tidak Tidak cocok dengan mantunya atau bagaimana Kan begitu bisa jadi bukan karena sihir-sihir begitu Baik Ini adalah urusan orang tua Anda harus berasangka baik kepada beliau Kemudian untuk masa depan Anda Kalau memang wanita itu baik Wanita itu baik Menurut Anda baik bukan baiknya Karena Anda sudah cinta buta Gula jawa rasa coklat Kalau bukan karena itu Maka Tidak ada yang bisa melarang Kalau sudah ketemu kufu Apa lagi? Laki-laki Kecuali orang tua juga memberikan contoh Memberikan apa? Calon juga Kalau orang tua hanya melarang saja Tidak sah Ini kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun Mungkin caranya lebih cantik Kami tidak mengajari Anda melanggar orang tua Tapi ini kebutuhan pribadi Anda yang tidak bisa diwakilkan Asalkan wanita itu menurut Anda baik Normal Menurut pemahaman Anda benar Dan orang tua melanggar Orang tua Anda melarang tanpa aturan Ya enggak Anda punya kebutuhan pribadi Tapi tak jauh lebih bagus adalah Anda memang memberikan Meminta maaf kepada mantan istri Untuk biar Dan izinkan biar hidup sendiri lebih bagus Dan Anda mencari yang lainnya lagi Supaya Anda dapat keridoan orang tua juga dalam hal ini Sebab kalau urusan menikah biar orang tua tidak rido Kalau memang orang tuanya yang salah Enggak perlu dipatuhi kok Jangankan laki perempuan Ada istilah wali adel Seorang perempuan ingin menemukan Seorang perempuan menemukan Pasang calon suami yang sudah sekufu Dan sudah melamaran yang mau menikah Kok orang tua melarang tanpa alasan Enggak boleh dipatuhi orang tua Karena orang tua menjerumuskan Karena ini kebutuhan pribadi Begitu Istimewanya ini Urusan syahwat ini harus diberesin Kalau enggak Sampai orang tua bisa Sampai enggak Bisa dilanggar dalam hal ini Karena apa? Orang tuanya enggak tahu diri Kecuali dia memberikan pengarahan Dikasih solusi Makanya Urusan pernikahan ini adalah hal besar Yang harus perhatikan Sampai Nabi Bangga Nabi Kalau umatnya menikah itu senang Tentunya dengan cara yang benar Milih yang benar dan sebagainya Jadi anda Kalau anda ingin berjuang Mungkin bersama perjuangan anda Nanti akan ada berkah Anda akan kebujodoh Biarpun tidak harus dengan wanita tersebut Anda jangan pandangan sebit Jangan dunia seluas don't care Wanita tidak hanya dia saja Kan begitu Masih banyak wanita-wanita yang lainnya Dia akan mendapatkan laki-laki Lebih soleh dari anda Anda mendapatkan wanita Lebih soleh dari dia Enak-enak begitu Jangan lupa like, share, love you Terima kasih telah menonton!